Pada pelaksanaan bulan vokasi ini, kami juga melaksanakan job fair nasional tahun 2022. Job fair nasional ini adalah mempertemukan calon pencari kerja dengan pemberi kerja. Dalam job fair nasional ini, untuk yang sekarang ini ya, sebenarnya kita melakukan job fair itu secara rutin sebenarnya. Baik diselenggarakan di dinas-dinas maupun diselenggarakan berbasis kampus atau universitas atau di tempat-tempat lain. Dan untuk job fair yang kita selenggarakan di JCC ini, tersedia lapangan pekerjaan untuk 21.000 lapangan pekerjaan dari 172 perusahaan. Di samping ada job fair ini, kami juga memamerkan inovasi-inovasi dari lembaga-lembaga pelaksanaan vokasi. Di samping, maksud saya, di samping job fair ini juga kami ada pameran pemagangan, baik pemagangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya lihat antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama adik-adik calon pencari kerja. Karena, kalau yang mendatar baik online maupun offline itu sudah 100.000 lebih, 100.000 lebih ini menunjukkan bahwa mereka antusiasme. Saya berharap perusahaan-perusahaan juga menemukan pekerjanya, calon pekerjanya. Dan saya berharap juga para pencari kerja akan mendapatkan kesempatan kerja pada lebih job fair.